Selamat malam, Romo. Begini, Romo. Halo, ya. Terkait istilah larut tetapi tidak hanyut, gitu ya. Bagaimana pandangan Romo tentang untuk kes sosok Peter Big, S.J. yang menjalankan dalam tanda kutip perang penting saat peralian Orde Lama ke Orde Baru dengan dinamika yang penuh, saya kira penuh dinamika dengan kombinasi suara hati, hati nurani, superego, rasionalitas, serta ajaran-ajaran kongregasi ataupun agama. Kemudian perilaku apa saja yang dapat dicontoh dari Peter Big dalam konteks etis dan integritas serta moralitas era sekarang. Demikian, Romo Makris. Terima kasih. Pertanyaan tentang Romo Big, ya saya tentu kenal baik Romo Big karena saya dulu dalam kasempul kursus kader sebulan biasanya mengajar mengenai komunisme itu. Romo Big sangat kontrovers. tidak hanya pada umumnya, tetapi juga dalam gereja katolik. Tapi dia punya dia punya karisma untuk menyemangati orang-orang yang ikut. Saya kadang-kadang merasa itu banyak pemuda kita sesuatu yang khas saya alami di Indonesia punya masalah dengan ayah. Saya pernah belajar dalam belajar budaya Jawa bahwa di budaya Jawa hubungan yang paling gawat itu selalu antara anak laki-laki dan ayahnya. Umum. Itu diobservasikan oleh Hilder, Gates, dan orang seperti itu. Mungkin mereka mengalami dalam Romo Big seorang ayah yang sebenarnya. Sehingga mereka menjadi setia sama sekali. Nah, Romo Big itu dulu pastor mahasiswa ya kemudian kategorisasi dia itu pertama sangat anti-komunis. Sama dengan saya. Jadi ya saya waktu itu frat berkecil. Tapi kami selalu heran kalau di Indonesia tidak takut bahwa Indonesia akan diambil alih oleh komunis. dan sesudah kira kan 30 September Romo Big itu sangat mendorong mahasiswa katolik BMKRI kosmas patuh baru lalu temannya Arisan dan sebagainya untuk bekerjasama dengan HMI. Mereka membentuk kami dan memastikan bahwa komunis tidak kembali ketakutan jangan terulang seperti timat yun akhirnya komunis muncul kembali. Romo Big menurut saya terlalu keras anti-Sukarno dan Romo Big juga punya dia membentuk kader-kader untuk seluruh Indonesia salah satu keyakinan Romo Big adalah bahwa sesudah komunisme itu tidak lagi merupakan bahaya yang mengancam tentu adalah Islam. karena itu Romo Big mendukung kebijakan Soeharto untuk menyingkirkan Islam politik. Soeharto sangat mengecewakan kemuslim karena tidak mengizinkan kembali Masyumi. NU juga agak ditekan dan sebagainya itu sangat didukung oleh Romo Big. Romo Big berpendapat pemerintah militer Soeharto yang tidak baik tapi hanya itu kemungkinan agak kita selamat. Saya sendiri mulai berpisah dari Romo Big saya termasuk kelompok seperti Romo Mangun Wijoyo Romo Tanu Winata tahun 70-an kami berpendapat bahwa itu jalan keliru bahwa umat katolik tidak akan punya masa depan kalau hubungan dengan Islam itu win-win kita harus bangun hubungan win-win saling percaya salah satu masalah tambahan Romo Big itu adalah bahwa orang-orangnya yang dia didik kader-kader katolik itu sedemikian yakin akan Romo Big sehingga kalau kembali ke parokin masing-masing sering tidak bisa diintegrasi jadi menimbulkan konflik lokal sehingga uskup-uskup juga tidak suka dengan lulusan Romo Big Romo Big sebetulnya ada baiknya tapi terlalu keras dia meninggal tahun 1982 83 83 ya jadi Romo Big itu menurut saya secara politis dia akhirnya terlalu fanatik jadi dalam mendukung Joharto dan akhirnya kan Joharto sendiri membebaskan diri dari temannya Romo Big itu Alimur Topo Alimur Topo itu dekat dengan Romo Big itu tapi Alimur Topo pun oleh Joharto itu kemudian dilepaskan karena Joharto itu pinter tidak mengizinkan orang lain itu mengenai Romo Big terima kasih Romo saya mau tanya kalau di dalam psikologi itu ada yang disebut unconscious bias jadi bias-bias yang tidak kita sadari contoh misalnya kita cenderung karena pengalaman jadi unconscious bias seperti kita cenderung hanya mau atau merasa nyaman untuk bekerja sama dengan orang yang satu agama atau orang yang satu suku dari suku yang sama sebetulnya tindakan hal seperti ini juga kan menyebabkan ada suatu hal yang tidak fair sikap eksklusif dalam hal contoh seperti ini kira-kira Romo dalam konteks yang tadi kita bicarakan moral itu di mana yang menjadi permasalahannya karena toh kita sendiri merasa nyaman untuk bekerja dengan orang yang mempunyai latar belakang yang sama dengan kita mungkin itu Romo tolong penjelasan terima kasih begini rasa nyaman itu tentu sesuatu yang normal kita merasa nyaman dengan keluarga kita dengan orang yang dekat kita itu sebuah insting betul-betul sangat kuat misalnya pada binatang binatang juga anjing itu dia punya wilayahnya kalau dia masuk ke wilayah anjing lain dia akan kelihatan takut dan sebagainya itu karena disitu kita merasa aman jadi ini sesuatu yang insting alami dan juga membantu untuk secara positif membangun hubungan dengan kelompok-kelompok kita misalnya orang katolik ya tentu mesti merasa lebih gampang dengan orang katolik daripada orang lain tetapi seperti di kelihatan di dalam pertanyaan Pak Johnny tentu kita tidak boleh berhenti disitu nah disitu kan sebetulnya ada kemampuan 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 masyarakat masyarakat tradisional yang suku etnik justru di Indonesia mempunyai keterampilan besar dengan bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat yang adat dan agama lain tinggal dekat karena di Indonesia mereka ketemu bisa ketemu dengan orang dan etnik agama yang berbeda dan hubungan menjadi cukup baik dalam modernitas yang tentu mempersatukan segala macam mekanisme bersama bisa mulai dengan sekolah dimana sebaiknya anak dari pelbagai latar belakang belajar itu sama saya masih ingat dari SD saya tidak banyak itu masih di Silesia di Jerman Timur kelas 1 kelas 2 di kelas saya ada seorang putri yang protestant yang lain semua katolik tidak pernah ada yang mengatakan sesuatu yang negatif terhadap putri itu saya juga tidak begitu kenal dia tapi saya masih ingat saya punya perasaan spontan kok tidak nyaman begitu itu protestant ada sedikit sesuatu yang gelap ini persis yang insting yang Pak Johnny sebutkan sekarang saya tidak punya insting itu lagi putri Tuhan tetapi itu banyak yang mengalami kalau kita mau bangun hubungan baik dengan Islam yang sudah banyak berhasil di daerah caranya adalah silaturah ini berkenalan main bola bersama mengerti bahwa itu manusia biasa kita kita bisa saling percayai jadi itu perlu diatasi dan tentu di dalam modernitas segala macam pekerjaan panggilan tugas politik dimana itu tidak boleh lagi diperhatikan nah sebagai orang Kristiani sekarang dianggap sangat penting berkenalan dengan agama lain istilahnya kan religious today means to be interreligious jadi mempunyai hubungan antara agama saya sendiri mempunyai sekian banyak saudara muslim dengannya saya merasa total mantap normal percaya tidak ada masalah kalau saya melihat membaca berita di Jerman pandangan-pandangan tentang Islam yang sekitar 5 juta orang muslim ada di Jerman sekarang banyak dari Syria banyak orang asli Jerman sedikit kelihatan sekali itu prasangka prasangka seperti itu halal aneh misalnya orang merasa kok punya jilbab mesti dia sedikit fanatik itu tentu kita sendiri tidak melihat itu setiap hari lewat kampung di situ di rumah yang sama ada yang berjilbab ada yang tidak bonsengan bersama bagi saya apa tripunya tutup kepala atau tidak tidak lagi mempengaruhi sedikit sedikitpun perasaan itu kita harus belajar jadi dalam masyarakat multikultural seperti yang kita alami dimana lalu hubungan antara agama agak penting karena ada ekstremisme agama kita jangan mengizinkan sendiri menjadi tertutup tidak hanya di dalam kelompok itu ya tes apakah sudah terdengar terdengar silahkan baik selamat malam Romo Magnis dan selamat malam juga Mas Dimas dan Bapak Ibu sekalian nampaknya nama saya Charles ada dua pertanyaan yang sudah dijelaskan Romo tadi yang pertama kita tahu bahwa hati nurani di abad pertengahan seringkali diterjemahkan dengan istilah konsentia kalau tidak salah yang diambil dari kata sinderesis nah saya tadi cukup tercerahkan oleh penjelasan Romo berkaitan dengan suara hati dan hati nurani nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah dapat disimpulkan bahwa hati nurani adalah prinsip pertama tindakan sebagai sumber utama keputusan etis artinya karena ia tidak dapat keliru dan selalu mencenderungkan pada apa yang baik terus pertanyaan kedua jika suara hati dapat salah dalam penerapannya apakah itu berarti posisi suara hati sendiri di dalam jiwa itu sebagai sebuah prinsip yang lahir atas dasar otonomi manusia karena membutuhkan rasionalisasi atasnya nah pertanyaan ketiga saya tunggu apa penjelasan selanjutnya karena apa berkaitan dengan etika seksual pertanyaan pertanyaan tentu saja hati nurani adalah sumber utama keputusan etis jadi suatu kesadaran yang menyertai kita terus menerus katakan saja suatu kesadaran lain berbeda sekali adalah kesadaran bahwa kita selalu memperhatikan segi keamanan kita tidak selalu mencolok mungkin kita duduk saya duduk disini anda tidak terasa begitu juga hati nurani secara latar belakang selalu ada dan keputusan etis itu keputusan karena kita merasa wajib harus memilih yang baik itu keputusan etis yang lalu bikin tentu saja bingung nah otonomi kata otonomi oleh Immanuel Kant dipakai dalam hubungan dengan moralitas dia melawankannya dengan kata heteronomi otonomi itu berarti menaati hukum sendiri heteronomi menaati hukum lain tetapi ini harus dimengerti betul Kant mau mengatakan di suara hati saya memilih dan saya yakin harus memilih apa yang saya yakini sebagai benar dan bukan tidak benar dan bukan yang orang lain mengatakan heteronom itu yang harus benar itu yang harus benar yang dikatakan orang lain itu diperiksa itu otonomi perlu diperhatikan bahwa itu tidak berarti tadi saya jelaskan bahwa kita tidak bisa keliru kita juga bisa bingung situasi dimana kita secara moral bingung kematiban saya apa itu itu ada tetapi otonomi selalu berarti dalam kaitan dengan suara hati saya ikuti yang akhirnya saya yakini sebagai yang terbaik dalam situasi ini ini otonomi pertanyaan ketiga ketiga tentang etika seksual pak silahkan diambil dulu pak nanti saya tunda dulu aja pasti sebalik menunggu penjelasan karena saya dengar tadi di minggu ke rohap bahas tentang etika seksual saya dua minggu yang akan datang juga masih tidak akan masuk baik tapi saya tunda dulu aja untuk pertanyaan ketiga ini terima kasih semalam mas selamat malam saya pada bulan bulan Mei 2018 terjadi tiga bomb meledak di tiga gereja dan yang bunuh diri itu seorang suami istri dan beberapa anaknya lalu Surabaya itu tadi Surabaya betul Romo tadi Romo bilang otonominya Immanuel Khan itu atau suara hati itu adalah saya meyakini bahwa apa yang saya yakin itu benar nah lalu Romo juga bilang bahwa suara hati itu dapat dipertanggungjawabkan nah menurut saya ini sesuatu yang sangat dilematis dalam kasus ini karena bagaimana si ayah ibu dan ketiga orang anaknya ini dapat mempertanggungjawabkan suara hati mereka dan itu terus terang itu sangat mengganggu rasionalitas saya dan hati nurani saya juga mungkin bagaimana kita mengukurnya begitu itu pertanyaan saya yang pertama yang kedua di bukunya Romo Mahfis juga mengenai etika itu pertanyaan etika di awal-awal adalah bagaimana manusia bisa bahagia dan salah satu filsuf epikurus dia bilang adalah yang bahagia itu adalah yang nikmat atau hedonis itu ya nah bagaimana kita merelasikan atau menghubungkan antara sesuatu yang nikmat itu dengan suara hati karena saya mau menghubungkan juga dengan kata-katanya Adam Smith bahwa bukan karena kebaikan si tukang roti kita dapat makan makan malam kita tetapi karena kepentingan diri sendiri berarti itu kan hedonisme bagaimana dengan itu yang menjadi apa ya dasar dari ideologi kapitalisme jadi kepentingan diri sendiri bagaimana kita relasikan itu dengan suara hati itu dulu terima kasih baik nah untuk mengenai hedonisme saya akan bicara minggu depan tapi kalau ada waktu saya akan jawab sekarang dulu nah kasus kasus teroris itu justru yang di Surabaya itu keluarga itu yang bersama itu mau masuk surga ibu ayah anak kecil dan dua tiga motor ya saya kira yang melakukan ini persis suatu contoh yang sangat baik juga sangat mengerikan pertama saya akan mengatakan bagaimana Tuhan melihat itu jangan kita nilai tapi kita boleh mempunyai norma norma dan prinsip prinsip etika dimana mereka tentu sangat keliru tidak mungkin berkenan pada Tuhan dengan membunuh orang yang tidak bersalah tapi itu yang mereka yakini mereka yakini jadi itu contoh bahwa suara hati bisa sangat dipengaruhi oleh lingkungan misalnya oleh itu lebih dari radikalisme biasa mereka yang sampai membunuh betul-betul Gawa oleh lingkungan itu sehingga mereka merasa seperti di kitab Suti ditulis mereka mengira membuat sesuatu yang baik pada Tuhan dengan membunuh orang itu jelas salah mereka sebetulnya perlu diantar karena itu suara hati bisa keliru dalam kasus ini saya kira mudah diperhatikan keliru betul-betul saya mengandekan saya tidak tahu bahwa mereka melakukan itu tanpa mencari untung di dunia apapun mereka mereka yakin sebagai muslim membunuh kafir itu adalah sesuatu yang langsung membawa keluarga itu dengan rukun dalam surga ada satu masalah yang harus diperhatikan yang notabene saya ketahui menjadi masalah juga pada kelompok ekstremis kiri di Jerman pada Meinhof Rote Army Fraktion Red Army Fraktion yang antara tahun 1970 sampai 2000 membunuh sekitar 40 orang karena alasan politis nah orang-orang dalam kelompok itu hidup dalam isolasi jadi tidak seperti katakan tadi ada FPI ada apa namanya HTI dan sebagainya ini tidak teroris ini mungkin garis keras mungkin bisa ganggu gereja sebagai itu tapi teroris tidak itu luas begitu jadi teroris punya rencana melakukan yang dicari oleh polisi oleh tensus oleh siapapun ada aturan saya dengar itu bahwa hanya boleh berkenalan dengan dua tiga orang mereka bahkan kehilangan hubungan dengan yang garis keras dari mereka sendiri saya tidak mau berspekulasi tapi saya mau mengatakan andai kata mereka minta nasihat Habib Rizik apa boleh atau tidak Habib Rizik pasti akan mengatakan jangan berbuat itu bukan itu Islam saya kena jadi itu beda sekali itu masalahnya dalam isolasi mereka juga tidak bisa dapat koreksi suara hati jadi menunjukkan suara hati bisa keliru besar tidak perlu kita memberitahu pada Tuhan bagaimana Tuhan harus menilai itu tapi saya juga merasa setih kok juga setih itu ibu yang satu yang pergi ke polisian di Jakarta mau menembak polisi itu tahun yang lalu ada kasus ya ada apa itu oke nah sekarang yang mengenai hedonisme hedonisme itu hanya mengatakan pokoknya pokoknya kalau mau hidup pijak sana cari yang memberi nikmat dan hindari yang menyakiti itu oleh filsafat itu ditolak karena belum tentu setiap nikmat bikin bahagia dan kadang-kadang untuk bahagia bersetia menderita di lain fiat saya dalam kuliah etika saya dulu banyak memberi etika selalu mengatakan saya seorang hedonisme terat hedonisme terat berarti suatu nikmat yang tidak merugikan siapapun dan tidak terlarang boleh saja kalau kita berjalan di pinggir jalan ada bunga mawar kita boleh saja mencium harumnya tapi tidak perlu memotong nah itu kalau kita mau makan di restoran boleh saja memilih yang yang paling enak itu hal seperti itu jadi tidak perlu nikmat itu diharamkan tapi membuat nikmat sebagai aturan hidup ya tidak akan berhasil bikin bahagia itulah Aristoteles sudah menunjukkan itu nanti kita lihat oke Mas Dimas selamat malam Romo selamat malam teman-teman ya Romo saya mau tanya kalau tadi yang saya bisa simpulkan berarti hati nurani itu semacam bisikan dari Tuhan atau semacam ketuhanan yang Tuhan sampaikan atau Tuhan sematkan di hati kita ketika dia menciptakan kita tapi kalau suara hati itu bisa jadi itu memang dari apa ya ilmu yang kita punya lalu pergaulan yang kita bergaul lalu itu menjadi semacam panggilan gitu ya dan bisa jadi salah nah Romo saya mau tanya berarti dalam kalau misalnya bicara kepada orang-orang jahat kayak tadi saya sebenarnya juga kena banget dengan pertanyaan sebelum ini yang soal terorisme meledakan diri pada saat itu terjadi saya juga enggak habis pikir maksudnya kalau Tuhan sudah menyematkan kebaikan di dalam hati seseorang kok suara hatinya dia malah ngebom jadi apakah itu dua hal itu apakah seperti dua pedang yang selalu apa ya yang selalu berperang ketika sebenarnya ketika manusia itu mau berbuah jahat jadi ada satu sisi suara hati suatu sisi hati nurani misalnya mencegah atau bilang jangan di satu sisi suara hati ya bisa jadi itu salah apakah seperti itu terus berarti saya lagi mikir kalau misalnya seseorang diciptakan misalnya orang tuanya jahat gitu kayak anak-anak yang ibu bapaknya ngebom gitu apakah ketika misalnya suara hati itu itu kan pendidikan keluarganya berarti setiap hari mungkin dicekoki bahwa kita harus kita akan masuk surga dengan mengebom gereja tapi kan apakah hati nurani anak-anak itu apakah sebenarnya terpanggil gitu saya kasihan berarti kepada orang-orang atau anak-anak yang dalam tanda kutip terjebak pada orang tua orang tua atau pada pendidikan pendidikan yang semacam itu dan gitu si Roma mungkin ini karena saya punya anak kecil jadi saya tuh kayak merasa kalau di rumah kita udah didik dengan baik tapi ternyata kan dia melihat contoh kasus di masyarakat di mana ternyata masyarakat itu tidak selalu baik atau seringkali malah masyarakat itu dalam tanda kutip sakit gitu terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak mas Dimas kesempatan terima kasih Pak Dewi pertama saya sendiri mengimajinasikan situasi hati nurani tidak sebagai bisikan itu bisa juga tapi itu seperti kita melakukan hidup di atas di atas sebuah panggung dengan kesadaran ada penonton penonton itu Tuhan itulah kesadaran yang membuat kita apapun yang kita lakukan main-main nakal dan sebagaini sadar aku harus baik aku jangan jahat jadi Tuhan melihat kita selalu dan kesadaran itu tercermin dalam hati nurani dimana perlu diperhatikan tentu hati nurani juga dimiliki seorang yang sama sekali tidak percaya pada Tuhan saya tidak berani mengatakan bahwa orang yang tidak percaya pada Tuhan moralitasnya lebih buruk daripada orang beragama itu terlalu gampang nah dalam kenyataan itu seperti kita selalu dilihat tidak secara menakutkan tapi secara serius itulah bisa juga disebut ada bisikan Tuhan lalu pertanyaan kedua bagaimana orang jahat nah tentu hati nurani bisa lama lama ditutup orang yang terus menerus tidak memperhatikan orang terus menerus melakukan yang tidak benar saya pernah dengar ya apa ini betul ya di kelompok mafia di Amerika kalau orang mau masuk mafia itu dia pertama kali disuruh membunuh orang itu sangat berat bagi dia tentu dengan membunuh orang dia di tangan mafia karena mereka bisa memberitahu polisi tapi pengalamannya lain kalau orang sudah lima kali membunuh makin lama makin gampang dan dia akan membunuh terus hati Nurani sudah tertutup dengan segala macam sampah jadi hati Nurani tidak berubah tapi makin kecil makin tidak kedengaran sangat sulit bagaimana membawa orang itu supaya menyadari orang yang secara biasa menipu orang yang secara biasa brutal jam tertutupi jadi kepekan terhadap hati Nurani suara hati terhadap kebaikan itu perlu dan disitu contoh perlu nah sekarang contohnya tadi yang ketiga itu keluarga ini masalahnya adalah isolasi mereka terisolasi mereka diindoktrinasi dengan suatu paham yang ekstrem tidak bisa membicarakan itu dengan orang lain kalau pertanyaan apakah Indonesia menjadi negara syariah atau tidak itu sesuatu yang bisa dan akan dibicarakan bersama saya sendiri tentu sebagai orang katolik mengharapkan tidak tapi itu bisa dibicarakan adalah tanya sama orang NU tanya sama orang Muhammadiyah tanya sama lompoknya Habib Rizik dan sebagainya mungkin ada perbeda tetapi apakah bisa membunuh orang itu tidak lagi bisa dibicarakan begitu saja dia dia omongkan itu pasti segera tensus populisi rahasia itu akan mengetahuinya jadi mereka hidup dalam isolasi kita juga mengalami dengan ISIS di Syria itu misalnya dari Jerman mungkin ada seribu perempuan Jerman kebanyakan memang tidak asli Jerman yang disana ikut disitu sekarang mereka ditahan oleh orang Kurdi dan lama-lama akan dibawa kembali ke Jerman disitu apa yang mereka alami saya juga tidak tahu nah kasihan anak-anak itu tentu saja anak itu saya yakin bahwa ibu yang membawa anaknya di gereja Surabaya itu yakin mereka bersama-sama ke surga pertanyaan bagaimana Tuhan memilih mereka saya kira penilaian Tuhan itu tidak akan mengikuti penilaian saya karena Tuhan itu mencintai semua dan mereka yang keluarga yang bunuh diri dengan cara yang harus kita kejam mungkin di hadapan Tuhan mereka akan melihat dan mereka akan diampuni itu harapan saya saya tidak bisa benci sama orang-orang seperti mereka itu susah orang yang susah saya saja sedikit kasihan dengan mereka kalau saya saja kasihan apalah Tuhan kasihan jadi itu yang saya terima kasih beri kesempatan ada dua pertanyaan yang pertama apakah ada kaitan antara suara hati dengan konsep hukum kodrat yang pertama yang kedua Immanuel kan kalau tidak salah mengatakan bahwa suara hati itu semacam inner court jadi pengadilan inner court jadi pengadilan rohani di dalam inner jadi apakah bisa dikatakan kalau itu merupakan inner court tadi perasaan bersalah dan berdosa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bekerjanya inner court di dalam tubuh kita sendiri itu seperti apa Prof terima kasih ya tentu jadi mengenai hukum kodrat Thomas mengatakan hukum kodrat adalah kewajiban manusia manusia kalau binatang itu hukum alam kita juga di bawah hukum alam melakukannya dengan sendirinya tidak bisa loncat 3 meter ke atas dan sebagainya tapi hukum kodrat itu kita diharapkan Tuhan hidup sesuai dengan kodrat itu lebih baik dengan cara dimana tujuan kodrat kita tercapai tidak perlu kita masuk itu hukum kodrat nah suara hati dibicarakan Thomas Aquinas juga dalam kaitan dengan kesadaran akan hukum kodrat jadi dia itu namanya konsiensia dan tadi disebut sintesis sebetulnya yang konsiensia itu suara hati kalau tak salah ingat sintesis itu yang sesuai dengan hati nurani ini manusia itu karena rohnya terbuka terbuka juga pada Tuhan dan hukum kodrat Tuhan bisa menyadarinya jadi memang ada kaitan antara dua-duanya termasuk kodrat kita lalu mengenekan menurut saya suara hati tentu bersifat sedikit inner god kan suara hati bisa menegur kita kita bisa merasa bersalah kita pangs of conscience ukuran suara hati yang menegur itu masa German ada istilah gewissens bisik gigitan suara hati kalau berdosa dan itu sesuatu yang baik kalau kita tahu kita tidak mengikuti hati norani yang terungkap dalam suara hati kemudian kita dalam menyesal mungkin merasa tidak bermutu dan sebagainya itu oleh Kant disebut inner court jadi apa namanya mahkamah di dalam diri kita sendiri iya tentu inner court itu ada selalu yang tadi hati norani kita memainkan itu di panggung di hadapan mata Tuhan oke terima kasih Romo apa kabar mari silahkan saya ingin melanggapi yang pertama tentang kegeliruan yang mungkin terjadi oleh hati norani penjelasan Romo sudah begitu gamblang sehingga saya punya pengandayan bahwa hati nurani yang dipisahkan dengan suara hati itu dimana suara hati itu adalah hati nurani dalam situasi konkret maka dari situ ada satu logika yang muncul di benak saya yaitu hati nurani itu ketika ingin mengambil tindakan konkret maka dia akan melibatkan otak maka persis disitulah bisa terjadi kekeliruan kekeliruan terjadi ketika hati nurani ingin memilih tindakan konkret dia melibatkan otak maka persis disitu mungkin terjadi kekeliruan karena mungkin otak kurang diberi penyuluhan atau kekurangan wawasan itu yang pertama dan yang kedua sekaligus yang terakhir namun ada situasi yang khusus menurut saya keberadaan hati nurani ini kadang-kadang menuntut atau membantah kolektivisme katakan saja membantah apa kolektivisme jadi kalau tadi dikatakan right or wrong this is my country itu mungkin saja kita jadi berani berkata right or wrong this is my country dengan hati nurani biarpun ini country saya atau komunitas saya tetap saja saya bisa mengkritiknya nah misalkan kasus Thomas More yang Rauh pernah ajarkan ketika Raja Henry ke-8 ingin memisahkan diri dari gereja katolik maka seluruh magistrat beramai-ramai pindah dari katolik tetapi Thomas More bertahan dan seluruh teman-temannya berkata kenapa kamu tidak mau ikut More dengan komedi Thomas More menjawab kalian mengikuti hati nuranimu sehingga mengikut Raja dan kalian akan masuk surga betapa egois kalian membiarkan saya masuk neraka dengan memaksakan saya meninggalkan hati nuraniku nah disini seperti Thomas More keberadaan hati nurani itu membantah kolektivisme terima kasih Romo mohon tanggapannya salam sehat saya mau mulai dengan Thomas More itu memang sangat bagus saya kira itu betul hanya hati nurani saya memakai istilah suara hati kan pertanyaan apakah Thomas More sebaiknya ikut dengan yang lain-lain atau tidak memerlukan pertimbangan dan dia mengambil pertimbangan tidak mengikuti mereka itu pertimbangan khas suara hati suara hati dengan dipisahkan dari hati nurani tapi hati nurani yang mengatakan pilih yang baik Thomas More seorang yang juga pinter dan cucur dan berani menyadari bahwa tidak bisa dia mengikuti Raja yang mau menjadi kepala agama yang lain jadi begitu nah lalu mengenai raitan wrong dan country tentu istilah itu juga ada segi yang positif jadi bukan bahwa country tidak bisa ditegur tetapi kalau country saya membuat yang wrong saya bisa tetap setia pada country saya tetap merasa warga country itu saya dulu lahir sebagai orang Jerman jadi diwasa melihat country itu berkuat saya tidak mau berhenti sebagai orang Jerman saya juga tidak ke Indonesia karena benci dari Jerman tapi dipanggil Tuhan kesini dan saya sekarang memang sudah bukan orang Jerman meskipun mungkin baunya Jerman tidak seluruhnya hilang jadi right and wrong my country berarti juga bahwa saya tidak seenaknya melepaskan diri country itu tidak boleh berarti kita mendukung yang wrong jadi nah disitu suara hati juga masuk lalu kekeliruan hati nurani suara hati itu memang tergantung juga dari pemikiran kita segala macam pengaruh yang kita dapat kalau kita dapat gangguan dalam otak neuro istilahnya apa neuro neurosis ya neuroscience itu ya orang bisa juga lalu gak tahu lagi apa yang baik dan buruk itu semua bisa terjadi jadi kita ini dari banyak sudut catat tapi saya tahu merasa sesuatu yang amat penting setiap orang yang masih normal tahu bahwa harusnya ia melakukan yang baik dan tidak yang buruk dan mutunya tergantung mutunya tergantung apakah dia melakukan yang baik atau tidak orang tidak akan merasa mantap dengan dirinya sendiri kalau dia selalu memilih hal-hal yang dia ketahui sendiri tunya kotor dan buruk mungkin itu saja apa tidak tahu berangkali dalam hal kehatin nurani melihat bahwa itu adalah sesuatu yang menghubungi kita semua sebagai manusia dalam konsili watikan kedua sudah 55 tahun yang lama gereja katolik akhirnya mengajarkan sesuatu yang resmi yang sangat penting yang dulu lama tidak diadarkan yaitu bahwa Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang disitu dirinci bukan hanya orang pada gereja katolik tetapi juga bukan hanya orang yang dibaptis bahkan bukan hanya orang yang percaya pada Tuhan yang personal bahkan orang yang sama sekali tidak percaya ditawari keselamatan kalau ia berusaha hidup sesuai dengan hati nuraninya jadi hati nurani itu adalah keterbukaan pada Tuhan yang mempersatuan kita yang begitu berbeda pandangan katolik protestan islam ada ateis buddhist lain lagi tetapi di dalam di dasar hatinya hati nurani mereka merasakan dan sadar atau tidak mereka berhadapan dengan Tuhan dan kita bersatu berhadapan dengan Tuhan karena itu mari kita saling mendukung saling menghormati dan juga saling mengharapkan bahwa bisa mengikuti jalan yang bagi kita masing-masing digariskan oleh Tuhan selamat malam selamat selamat